Ini adalah video dokumentasi petugas narkoba Polres Cirebon Kota saat melakukan penggeledahan pada Senin malam. Petugas menyita barang bukti ganja kering lebih dari 1 kg, kemudian timbangan, paket ganja, serta alat komunikasi. Selain menyita barang bukti, polisi juga menangkap dua orang pemuda sebagai pengedar ganja. Kedua pemuda ini mengaku mendapatkan barang haram dari Deliserdang, Sumatera Utara, ganja dikirim menggunakan jasa kurir. Kedua tersangka mengedarkan ganja melalui media sosial. Kemudian modus berikutnya, pelaku menempel ganja di suatu tempat yang telah disepakati dengan pembeli. Selama dua bulan itu, pelaku telah menjual ganja lebih dari 5 kg di wilayah Cirebon, Kuningan, dan sekitarnya. Pertanyaan petugas juga melakukan penggeledahan di rumah kontrakan saudara IA di Jalan Kagerasan, Kota Cirebon, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 680 gram jenis narkotika, narkotika jenis ganja. Jadi total barang bukti yang bisa kita amankan adalah 1.109 gram atau 1 kg narkotika jenis ganja, 5 buah inkarnya paper, 2 buah imbangan digital, 2 plastik klip berwarna benih, dan juga 2 handphone yang digunakan oleh para tersangka. Saat ini, petugas masih mendalami keterangan tersangka dan masih memburu bandar besar yang berasal dari wilayah Deliserdang, Sumatera Utara. Kedua tersangka dikenakan pasal 111 dan 114 dengan ancaman minimal 6 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!